Sekarang lagi jamannya banget yang namanya kantor tuh satu meja besar itu dipake buat rame-rame Di kantor saya beberapa perusahaan juga hampir semuanya layoutnya seperti itu Seru banget, semua ketawa bareng, diskusi bareng, kita ada gebrak meja, kita ada musik-musik yang dimainin Semua saling apa ya, ada cerita apa, semua langsung denger dan seterusnya Itu bikin happy office Tapi menariknya, study terbaru mengatakan bahwa produktivitas di open space itu sangat jauh dibandingkan di private space Tapi kan jadi lucu, kalau kita sekarang mau, berarti semuanya sekarang satu orang dapet satu kantor masing-masing Ruangan 3x3, kebayang gak economic space yang bisa kita gunakan tuh tiba-tiba bisa jadi butuh tempat yang 10 atau mungkin 5 kali lipat lebih gede dari sini Kalau misalnya satu ruangan kayak gini bisa dipake 15 orang, kita butuh mungkin 5 kali lipat ruangan ini kalau satu orang dapet satu ruangan masing-masing Agar bisa fokus itu Jadi problemnya yang pertama adalah distraction Yang kedua ketika kita mau keluar di distraction itu problemnya adalah di space Biasanya masalahnya disitu Karena banyak startup misalnya dia nyawa rumah 6 ruangan gitu Kan kalau misalnya timnya 20 ya mau gak mau ya satu ruangan 45 orang Jadi gimana solusinya? Solusinya sederhana banget Yaitu ini dilakukan oleh banyak sekali open space di luaran sana, di banyak negara, di banyak kota Open space yang mana? Namanya adalah perpustakaan Di perpustakaan, satu hall gede bisa puluhan ratusan orang bahkan duduk disitu, ngerjain sesuatu, belajar sesuatu dan semua bisa fokus masing-masing Apa yang membedakan suasana pekerjaan dan suasana di perpustakaan? Benar, yaitu peraturan di perpustakaan semua orang diharapkan untuk silence atau dalam kondisi hening, sepi Sehingga semua orang bisa fokus masing-masing Saya sendiri senang dengan suasana itu Misalnya ke Singapura sering ke National Public Library-nya di lantai 8 atau 9 duduk disitu Karena semua orang duduk dalam heningnya Itu kayak tempat yang kita bisa fokus banget Karena gak ada gangguan ataupun godaan untuk ikut nimbrung yang hubungannya tidak ada dengan pekerjaan Yang menarik sekarang Bisakah kita bikin peraturan seperti itu di kantor? Jawabannya bisa Kita bisa bilang kalau di open space semua diem, semua silence, semua fokus kerja masing-masing Karena bahkan ketika kita pakai earphone sekalipun ketika ada yang masih kanan kiri sibuk apa itu masih mengganggu Jadi kata kuncinya adalah itu Silence, silence, silence Terus kalau misalnya memang mau ngobrol, mau ngomong, mau diskusi, mau meeting gimana? Menariknya Anda tinggal sediain ruangan-ruangan kecil Muat buat 4 orang, 6 orang, ataupun 10 orang, atau 2 orang bahkan tergantung kebutuhan Anda Bisa jadi yang ini buat berempat, ini buat bersepuluh, 2 ruangan Kalau kamu memang butuh ngobrol, diskusi, meeting, tarik orangnya ke situ Sehingga tempat yang open space tadi tetap silence Jika mau berisik kalian atau mau ngobrol di situ Ternyata produktivitas bisa meningkat drastis Ini dilakukan oleh beberapa perusahaan, saya nggak tahu berapa banyak ya Tapi ada beberapa perusahaan yang mengadopsi ini Termasuk 37 signalersnya Jason Freed Jadi dia bikin suasana yang tempat umumnya sepi Tapi kalau mau rame atau berisik atau diskusi atau meeting yang seru-seruan Ada tempat khususnya Ternyata produktivitasnya hasil riset dia meningkat dengan drastis Silahkan bagi Anda yang mau mencoba cara ini Bisa juga nggak harus langsung Anda bisa coba, ya Senin ini semua fokus diem Atau setiap kemis, diem Atau setiap pagi sampai 11, diem Itu Anda bisa cek perbedaan ketika mereaktif teman Tim Anda diem sama tim Anda tidak diem Thank you